Kemeluk Kerajaan Mancu Jilid 13. Tian Hwa lalu bergerak cepat, menotok jalan darah di tubuh pangeran Tsukyong sehingga tidak mampu bergerak lagi. Kemudian, tiba-tiba ia memanggul tubuh pangeran itu dan membawanya melompat ke atas. Setelah tiba di puncak menara, di bawah sinar matahari yang telah naik tinggi, ia berseru dengan pengerahan KHI Kang sehingga suaranya terdengar nyaring dan menggema ke seluruh penjuru. Para pasukan pemberontak, dengar dan lihatlah. Pangeran pemberontak Tsukyong yang berhianat terhadap kerajaan telah kami tawan. Juga semua kaki tangannya telah ditumpas, banyak yang mati dan sebagian melarikan diri. Kalau kalian yang masih prajurit pasukan kerajaan, membuang senjata, berlutut dan menyerah, masih bisa diharapkan pengampunan bagi kalian. Kalau nekat bertempur tanpa pimpinan lagi, kalian semua pasti binasa tadinya para prajurit pemberontak ragu-ragu. Akan tetapi begitu ada seorang prajurit yang membuang senjata dan berlutut, hal itu seperti merupakan komando dan akhirnya mereka semua berlutut dan membuang senjata mereka. Berakhirlah perang saudara itu dan pemberontakan pangeran Tsukyong itu gagal sama sekali. Para prajurit yang ikut memberontak dan kini menyerahkan diri mendapat pekerjaan berat, yaitu mengurus ratusan mayat yang menjadi korban pertempuran dan merawat lebih banyak lagi mereka yang luka-luka. Juga mereka diharuskan melakukan pembersihan di bekas tempat pertempuran yang dinodai darah. Rakyat penduduk kota raja yang tadinya banyak melarikan diri memungsi, perlahan-lahan kembali ke rumah masing-masing. Kini baru Im Yang Sian Kou sempat berhadapan dengan Wong Ho Sian Li. Setelah membiarkan si Han Bu pergi mencari Teek Pai dan Wong Ho Sian Li membawa pangeran Tsukyong naik ke menara dan gadis perkasa itu berhasil mengakhiri perang dan membuat semua prajurit pemberontak menyerahkan diri, Im Yang Sian Kou memandang gadis itu dengan sinar mata penuh kagum. Pangeran Tsukyong telah diserahkan kepada Pang Lima untuk ditahan dalam penjara. Nona, ketika mula-mula tiba di kota raja dan mendengar akan nama besar Wong Ho Sian Li, aku masih belum percaya bahwa ada seorang gadis yang masih muda seperti engkau ini selain memiliki ilmu kepandayan yang lihai sekali, juga dapat bersikap tegas dan bijaksana seperti seorang Pang Lima Perang. Nona, siapakah gurumu-guruku bernama Tian Bong Sian Jin, Bibi? Akan tetapi, Bibi Im Yang Sian Kou, ilmu kepandayanmu lebih hebat lagi, bahkan kalau tidak ada muridmu si Han Bu yang menolongku keluar dari tahanan, mungkin sekarang aku sudah mati. Air, hal itu tidak perlu dibicarakan lagi, Nona. Sudah semestinya orang-orang segolongan dan sehaluan saling membantu tanpa pamrih. Eh, apa artinya ucapan pangeran Tsukyong itu? Benarkah bahwa engkau mencintanya? Maafkan pertanyaanku ini karena sungguh aku merasa bingung mendengarnya. Apakah hubunganmu dengan pangeran pemberontak itu Wong Ho Sian Li tersenyum menghela nafas panjang? Sebetulnya kami masih merupakan saudara sepupu, Bibi. Dia. Itu putra Pamanda Kaisar Sunci, sedangkan aku adalah putri seorang pangeran. Wah, kiranya engkau ini putri pangeran. Ah, pantas kalau begitu. Siapakah ayahmu, kalau aku boleh mengetahui dalam suara Nyang Sian Kou terdengar getaran aneh dan sinar matanya kini dengan tajam penuh selidik menatap wajah Tian Hwa. Ayahku bernama Chuan Kong, seorang adik Kaisar Sunci, eh, kenapa Bibi Tian Hwa hampir saja meloncat untuk menangkap tubuh Nyang Sian Kou yang tiba-tiba terhuyung dan wajahnya tampak pucat sekali? Siapa yang akan dapat bertahan mendengar pengakuan seorang gadis cantik jelita dan gagah bahwa gadis itu adalah putri suaminya? Akan tetapi Nyang Sian Kou adalah seorang wanita gemblengan yang sudah banyak mengalami hal-hal yang amat hebat sehingga batinnya sudah menjadi kuat. Ia tersenyum, memandang Tian Hwa ha dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, engkau, eh, siapakah namamu, anak yang baik nama kucu Tian Hwa ha, Bibi, Nyang Sian Kou terdiam sejenak. Ia sengaja tidak mengeluarkan suara lagi karena jantungnya berdebar kencang dan ia tahu bahwa sekuat-kuat hatinya, pada saat itu tetap saja suaranya akan terdengar gemektar penuh perasaan haru dan sangsi. Ya, ia masih sangsi bahkan tidak percaya akan dugaannya yang muncul bahwa gadis ini adalah putrinya. Tidak, tidak mungkin. Pasti anak ini merupakan keturunan lain dari pangeran Chi Wan Kong, atau tentu ada keterangan lain. Tidak mungkin sama sekali gadis ini adalah anaknya yang ketika masih bayi bersama ia dan ayahnya hanya terbawa arus air sungai kuning yang demikian dasyatnya. Engkau kenapa, Bibi kembali Tian Hwa ha bertanya melihat wanita itu kini diam saja termenung. Tian Hwa ha, maukah engkau memperkenalkan aku dengan keluargamu tanyanya lirih? Tentu saja, Bibi. Murid Bibi itu pun sudah bertemu dengan ayahku. Mari, Bibi, kita pergi ke rumah ayah, akan tetapi maklum, aku tadi mendengar kabar bahwa rumah ayah dirampok dan dibakar oleh gerombolan pemerontak. Ayah sudah mendahului ke sana untuk memeriksa dan membereskannya, In Yang Siankou tidak banyak bicara lagi dan kedua kakinya bergerak cepat, bagaikan melayang ia meninggalkan tempat itu. Tian Hwa ha cepat mengejarnya dan gadis ini sampai lupa dan tidak memperhatikan bahwa wanita cantik itu langsung menuju ke arah rumah ayahnya. Tentu saja hal ini tidak aneh karena In Yang Siankou yang dulu bernama Cui Eng itu sudah hafal akan letak rumah pangeran Ciu Wankong yang juga menjadi tempat tinggalnya. Setelah tiba di depan gedung tempat tinggal pangeran Ciu Wankong, In Yang Siankou berhenti dan berdiri dengan hati diliputi keharuan. Ia tentu saja mengenal benar rumah besar itu, di mana ia tinggal sejak kecil sampai menjadi dewasa, bekerja sebagai pelayan, kemudian menjadi kekasih pangeran Ciu Wankong. Pot-pot bunga seruni yang berjajar di depan gedung itu masih berdiri dan pada saat itu sedang berbunga. Akan tetapi bagian kanan rumah itu terdapat bekas terbakar, hangus dan barang-barang berserakan. Ia melihat banyak prajurit sedang membersihkan tempat itu. Bibi, biar aku mencari ayah dan memberitahukan akan kedatanganmu, kata Tian Hwa. In Yang Siankou tidak menjawab, masih berdiri seperti patung memandang rumah itu. Tian Hwa berlari memasuki gedung dan ia menemukan ayahnya sedang mengumpulkan barang-barang berharga yang dapat diselamatkan dari kebakaran, menyusunnya dalam kamar ayahnya, dibantu oleh Cui Sem, kakeknya. Ayah. Kongkong Tian Hwa, rumah ayahmu dirampok dan dibakar jahanam-jahanam itu, kata kakek Cui Sem gemas. Ah, tidak mengapa. Ini masih baik karena bagaimanapun juga, pihak pemberontak berhasil dihancurkan. Bukan begitu, Tian Hwa kata pangeran Ciu Wankong dengan wajah gembira. Dia tadi mendengar akan sepak terjang puterinya yang hebat mengagumkan, yang telah menawan pangeran Cukyong dan membawanya ke puncak menara di mana dengan gagah beraninya Tian Hwa berhasil membuat para sisa pemberontak membuang senjata dan menakluk. Perbuatan itu amat hebat dan menjadi buah bibir dan pujian seluruh rakyat. Harta benda hilang bisa dicarikan penggantinya, yang terpenting adalah nama dan kehormatan keluarga dan engkau telah menjunjung tinggi sekali nama dan kehormatan keluarga kita, anakku kata pula pangeran Ciu Wankong. Ayah, aku datang bersama seorang tamu, eh. Mana tamunya? Siapa bibi Im Yang Siankou? Ayah, Im Yang Siankou tanya pangeran itu ragu karena merasa tidak mengenal nama itu. Hem, agaknya ayah telah lupa lagi akan keterangan pemuda bernama Sihan Bu itu, Sihan Bu. Ah, ya, maksudmu guru Sihan Bu yang katanya tahu di mana adanya ibumu itu. Ah, cepat persilakan ia masuk ke sini. Tian Hwa, lalu dia berkata kepada Cui Shen, Gau, ayah mertua, mari kita bersihkan tempat ini. Dan persiapkan untuk menerima tamu kita. Ia akan memberitahu tentang Cui Eng kata pangeran Ciu Wankong dan mereka berdua segera sibuk membereskan ruangan tamu untuk menyambut Im Yang Siankou. Baru saja mereka selesai membersihkan kamar tamu yang tidak ikut terbakar itu, Tian Hwa dan Im Yang Siankou muncul di ambang pintu. Ayah, inilah bibi Im Yang Siankou yang telah menyelamatkannya waku ketika aku terancam oleh Leng Ae Chin Jin kata Tian Hwa. A. Pangeran Ciu Wankong sedang memegang sebuah vas kembang dan membersihkannya dari debu. Dia memutar tubuh memandang dan biar vas itu terlepas dan terjatuh pecah berketing-keting di atas lantai. Dia berdiri bengong terlongong dengan wajah pucat. Tehian Hwa terkejut, memandang Im Yang Siankou dan melihat betapa wanita itu menundukkan mukanya yang pucat dan perlahan-lahan buktiran air mata menuruni kedua pipinya. Cui Eng, Cui Eng, Ya Tuhan, benar-benar engkau kah ini? Cui Eng, istriku suara ini terdengar menggigil, bahkan kedua lengan pangeran itu pun menggigil. Pangeran, suara, Im Yang, Siankou, nirih, dan sesenggukan. Cui Eng, engkau benar Cui Engku tiba-tiba pangeran Ciu Wankong tersaruk-saruk maju dan menjatuhkan diri berlutut di depan wanita itu. Cui Eng, ampunkan aku. Aku demikian lemah sehingga tidak berani menentang kehendak orangtuaku. Aku telah berdosa kepadamu, telah membuat hidupmu, hidup Gakou, ayah mertua, dan hidup anak kita menderita. Ampunkan aku, Cui Eng, Im Yang Siankou menahan perasaan harunya. Pangeran, bangkit dan berdirilah. Kalau engkau menyadari bahwa dulu engkau amat lemah, mengapa sekarang tidak berubah dan masih amat lemah Cui Eng, terima kasih engkau telah kembali, berdirilah, pangeran. Dengar, aku tidak ingin kembali kepadamu yang sudah mengusirku. Aku hanya datang untuk mendengar tentang ayah dan anakku, Cui Eng, aku di sini, teiba-tiba Cui Sen yang sejak tadi hanya melongo saja di sudut ruangan, kini maju menghampiri putrinya. Ayah Cui Eng berseru dan ia segera berlutut di depan kaki Cui Sen. Kakek itu mengangkatnya dan mereka pun berangkulan sambil menangis. Cui Eng, inilah anak kita, Ciu Tian Hwa. Tian Hwa, cepat beri hormat kepada ibumu kata pangeran Ciu Wankong yang sudah bangkit berdiri. Sejak tadi Tian Hwa berdiri dengan muka pucat, tidak bergerak seperti patung. Sama sekali ia tidak pernah menduga bahwa Im Yang Siankou adalah Cui Eng ibunya. Bagaimana ia dapat menduganya? Ia mendengar dari kakek dan ayahnya bahwa Cui Eng adalah seorang wanita lemah yang sama sekali tidak paham ilmu silat. Sedangkan Im Yang Siankou merupakan seorang wanita yang demikian sakti. Maka biarpun ayahnya menyuruh ia memberi hormat kepada Im Yang Siankou sebagai ibunya, ia masih ragu-ragu dan hanya memandang dengan sinar mati mencorong penuh selidik. Sebaliknya, Im Yang Siankou juga belum dapat menerima dan percaya begitu saja bahwa Wong Ho Sian Li adalah anak kandungnya yang dulu belum ia beri nama ketika terlepas dari ponongan dan hanyut dalam sungai kuning. Pangeran Ciu Wankong. Ayah, harap jangan membohongi aku. Bagaimana mungkin anak ini adalah anakku yang ketika bayi hanyut di air sungai Wong Ho? Bagaimana mungkin suara wanita itu kini tergetar mengandung isak? Tiba-tiba Cui Sem berkata dengan suara seorang ayah yang marah dan menegur putrinya. Cui Eng, jangan keraskan hatimu karena gendam kebencian. Ketahuilah bahwa Cui Wankong juga menderita, bahkan tidak kalah menderitanya dibandingkan kita. Dia bahkan tidak pernah menikah dan telah dikenal sebagai orang yang sinting karena duka memikirkan dirimu. Panjang ceritanya bagaimana anakmu ini dapat selamat bahkan kini menjadi seorang pendekar wanita. Apa anehnya? Engkau sendiri juga dahulu seorang wanita lemah dan kini telah menjadi seorang wanita sakti. Pandanglah baik-baik, andai kata pikiranmu yang penuh dendam kepada pangeran Ciu itu mencoba untuk menyangkal. Pandanglah muka Ciu Tehian Hwa. Tehidakah engkau dapat melihat, apakah matamu telah buta untuk dapat melihat betapa anakmu ini memiliki wajah seperti kembar dengan wajahmu. Tian Hwa, inilah Cui Yang, ibumu yang selama ini kau rindukan mendengar ucapan Cui Sem yang marah itu, bagaikan bendungan air pecah. Kedua orang wanita itu mengeluarkan rintihan jerit hati dan mereka terseduh-seduh lalu entah siapa yang lebih dulu, mereka saling tubruk dan saling rangkul. Dua orang wanita ini hampir tidak dapat mengeluarkan suara. Ibu anakku. Anakku keduanya menangis terseduh-seduh, bagaikan air bah yang membanjir setelah bendungannya bobol. In Yang Siankou merangkul, menciumi muka Tehian Hwa yang basah dengan air mat mereka, lalu menekan muka anaknya itu ke dadanya seperti seorang ibu hendak menyusui bayinya. Dapat dibayangkan betapa mendalam rasa haru di dalam dada hati dua orang wanita itu. Keduanya sama sekali tidak pernah mengira bahwa mereka akan dapat saling bertemu. Tian Hwa yang sejak bayi terpisah dari ibunya dan ditemukan. Tian Bong Sian Jin hanyut di air sungai Wong Ho, menganggap ibunya tentu sudah tewas. Demikian pula, seujung rambut pun tidak pernah mengira bahwa anaknya yang masih bayi dapat selamat dari air sungai yang besar dan ganas itu. Keharuan yang mendalam itu timbul dari perasaan, duka, sakit hati, juga rasa bahagia yang luar biasa. Selama ini Cui Eng atau Im Yang Siankou tidak mau pergi ke kota raja untuk menemui suaminya karena ia merasa sakit hati sekali atas pengusilan terhadap dirinya. Yang membuat Tian mendendam terutama sekali karena ia kehilangan anaknya. Ia menganggap bahwa pangeran Ciu Wankong telah memusnahkan semua kebahagiaannya, membunuh anaknya dan membunuh ayahnya, membuat Tian merana dan hampir mati kalau saja tidak ditolong Bu Beng Kiam Sian. Betapapun hadatnya perasaan haru mencekam perasaan hati Wong Ho Sian Li dan Im Yang Siankou, namun mereka berdua adalah wanita-wanita yang gagah perkasa dan sudah tergemleng lahir batinnya sehingga selain tenaga badan mereka amat kuat, juga tenaga batin mereka kokoh dan tidak mudah dilumpuhkan perasaan sendiri. Tak lama kemudian keduanya sudah dapat menguasai hati dan ketenangan mereka, lalu Im Yang Siankou melepaskan rangkulannya kepada puterinya dan menghampiri Cui Sem, lalu ia menjatuhkan diri berlutut di depan kaki ayahnya itu. Ayah Cui Sem membungkuk dan merangkul puterinya, ditariknya agar berdiri dan kakek ini pun memandang puterinya dengan sepasang nece basah. Cui Eng, alangkah bahagianya kita sekeluarga dapat bertemu dan berkumpul kembali seperti ini, apa yang dikatakan Gak Kou benar, Eng Moi, sekarang tidak ada lagi penghalang bagi kita untuk hidup bersama dengan bahagia, sekeluarga menjadi satu dan tidak akan terpisah lagi, kata Pangeran Ciu Wankou. Akan tetapi Im Yang Siankou memandang wajah pangeran itu dengan sinar mat mencorong dan mulut bergaris keras. Pangeran Ciu Wankou, setelah apa yang kau lakukan terhadap aku dan keluarga ku 20 tahun yang lalu, bagaimana mungkin aku dapat hidup bersamamu lagi? Tidak, aku tidak mau Cui Sem, Tian Hwa, dan terutama sekali Pangeran Ciu Wankou terkejut bukan main mendengar ucapan yang keras dan tegas penuh kepahitan dari Im Yang Siankou. Akan tetapi ucapan itu sekaligus menikam perasaan Pangeran Ciu Wankou seperti ujung sebatang pedang ditusukan ke ulu hatinya. Cui Eng, engkau jangan berkata begitu. Aku menjadi saksinya bahwa yang mengusir kita dulu adalah orang tua Pangeran Ciu, bukan dia. Dia hanya terlalu taat kepada orang tuanya dan tidak berani menentang kehendak mereka. Dan aku tahu betapa dia amat menderita. Dia tidak pernah menikah dan, kata Cui Sem, Aih, Eng Moi, aku mengerti sekarang Pangeran Ciu Wankou tiba-tiba memotong. Aku memang tidak pernah menikah, akan tetapi engkau, mungkin saja engkau telah menikah dengan laki-laki lain, suaranya terdengar sedih sekali. Huh, memikirkannya juga aku tidak pernah bentak Im Yang Siankou. Tiba-tiba Wong Ho Sian Li Ciu Tian Hwa merangkul ibunya dan menangis. Ibu, ibu, selama aku hidup baru sekarang ini aku ingin memohon sesuatu kepada ibuku. Ibu, aku mohon sukalah kiranya ibu mengasihani dan memaafkan kelemahan ayah dahulu, sudilah ibu kembali kepada ayah dan hidup bersama kami, ibu, memaafkan manusia yang kejam ini. Manusia yang begitu angkuh akan kedudukan dan keturunan, yang memandang. Rendah rakyat kecil dan miskin seperti aku, memaafkan manusia yang telah menghancurkan hidupku, yang membuat ibu anak dan kakakmu menderita dan hampir tewas. Dan engkau, yang sejak kecil dipisahkan dari ayah ibumu dan kakakmu, yang bahkan tidak sempat diberi nama oleh ibumu, engkau yang sudah digembleng menjadi seorang pendekar wanita yang gagah perkasa, engkau malah membujuk aku memaafkan manusia yang jahat ini Tian Hwa menjatuhkan diri berlutut dan menciumi kaki ibunya. Ibu, harap dengarkan dulu kesaksianku, ibu. Ketika pertama kali aku mendengar cerita kakek Cui Sem tentang apa yang ibu alami di keluarga Ciu, aku juga marah dan bahkan mengambil keputusan untuk membantai keluarga Ciu yang dulu mengusir ibu. Akan tetapi, orang tua ayah, yaitu mereka yang dulu mengusir ibu, telah tiada. Aku marah kepada pangeran Ciu Wankong dan bermaksud menghajarnya. Akan tetapi ketika aku tiba di sini dan melihat ayah meratapi dan menangisi gambar ibu seperti orang yang hilang ingatan, aku menyadari bahwa ayah bukanlah orang jahat. Dia hanya lemah dan tidak berani menentang orang tuanya. Ibu, jahatkah orang yang taat dan tidak mau menentang ayah ibunya? Memang, ayah lemah, akan tetapi sama sekali tidak jahat. Selain itu, aku berani memastikan bahwa ayah amat mencinta ibu, sejak dahulu sampai sekarang. Karena itu, sekali lagi, ibu kembalilah kepada ayah. Aku ingin sekali melihat ayahku dan ibuku hidup rukun dan saling mencinta. Apalagi kakek Cui Sam juga sudah berada di sini, ibu. Kita semua dapat merupakan sebuah keluarga lengkap yang hidup berbahagia, dengan air mata bercucuran pangeran Ciu Wankong kini berlutut pula di dekat putrinya. Eng Moi, kalau engkau tidak mau memaafkan aku, kalau engkau memang demikian. Sakit hati kepadaku, aku mohon maaf, bunuhlah aku agar aku dapat menebus semua kesalahanku kepadamu. In Yang Sian Kong Cui Eng sesungguhnya tidak pernah membenci suaminya ini. Ia memang menderita sakit hati yang hebat, akan tetapi bukan kepada suaminya, melainkan kepada kedua mertuanya yang sekarang telah tiada. Ia tahu bahwa suaminya amat mencintanya dan ia pun selalu mencinta suaminya. Kini melihat suaminya, anaknya, juga ayahnya semua memintakan maaf atas kelemahan suaminya, dan melihat suaminya berlutut eminta dibunuh. Hatinya menjadi cair dan dengan air mata bercucuran ia membangunkan suaminya. Bangkitlah, pangeran, tidak baik seorang suami berlutut di kaki istrinya. Aku, aku memaafkan semua kelemahanmu dahulu, empat orang itu bertangis-tangisan, akan tetapi tangis terakhir ini adalah tangis kebahagiaan. Setelah luapan keharuan mereka meredah, pangeran Ciuan Kong lalu memerintahkan pelayan untuk menyediakan pesta makan keluarga dan mereka makan minum dengan gembira menyambut persatuan kembali keluarga itu. Selesai makan, barulah mereka saling menceritakan pengalaman masing-masing. Pangeran Ciuan Kong tidak mengalami banyak hal, selama itu seolah dia mati walaupun jasmaninya masih hidup. Dia tidak melakukan kegiatan apapun, hanya menyesali dan menangisi kepergian Cui Eng dan anaknya. Baru setelah muncul Wong Ho Sian Li Ciu Tian Hwa dalam hidupnya, gairah hidupnya bangkit kembali dan dia bahkan terlibat dalam urusan menghadapi para pangeran yang memerontak. Kemudian kakek Cui Sem menceritakan pengalamannya. Ketika mereka bertiga, kakek Cui Sem, Cui Eng, dan bayinya yang sedang pergi menuju dusun tempat asal mereka, terbawa hanyut air sungai Wong Ho yang deras, dia kehilangan puteri dan cucunya. Dia sendiri berhasil menyelamatkan diri dan dalam keadaan sengsara dia kembali ke kota raja dan diterima sebagai pelayan di istana pangeran Ciu Kiong. Sampai dia bertemu dengan Ciu Tian Hwa yang segera dikenalnya karena wajah gadis itu persis wajah putrinya, Cui Eng. Kemudian betapa akhirnya dia dibawa Tian Hwa untuk tinggal bersama pangeran Ciu Wankong, mantunya. Ketika giliran Ciu Tian Hwa tiba, gadis ini menceritakan semua pengalamannya dengan panjang lebar. Karena kakek Cui Sem dan pangeran Ciu Wankong sudah pernah mendengar ceritanya, maka yang amat memperhatikan dan mendengarkan dengan hati tertarik sekali adalah Im Yang Siankou. Tian Hwa bercerita betapa ketika ia yang masih bayi terseret air sungai kuning, ia diselamatkan oleh Tian Bong Sian Jin dan kemudian menjadi muridnya. Airh, jadi engkau murid Tian Bong Sian Jin. Aku pernah mendengar namanya disebut Mendi Yang Guruku, Bu Beng Kiam Sian Seru Im Yang Siankou Girang dan Kagum. Pantas putrinya menjadi seorang pendekar wanita yang amat terkenal, kiranya ia menjadi murid, bahkan dirawat dan dibesarkan oleh Tosu itu. Dan diakah yang memberimu nama Tian Hwa benar, Ibu, Kong Kong, Kakek, atau Suhuku, itu memberiku nama Tian Hwa. Dan julukan Wan Ho Sian Li itu aja Tian Hwa berubah kemerahan. Ah, itu hanya sebutan dari para penduduk dusun-dusun di sepanjang Wan Ho. Karena aku sering menolong mereka, maka mereka menyebutku demikian, gadis itu juga bercerita tentang Uian Bun yang menjadi sahabat baiknya, bahkan juga terhitung Suhengnya karena Uian Gun mendapat gemblengan pula dari T. Hian Bong Sian Jin. Siapa kau bilang nama pemuda sahabatmu dan Suhengmu tadi Im Yang Siankou memotong? Namanya Uian Bun, Ibu, nanti dulu, apakah dia seorang pemuda berusia sekitar 23 tahun, berpakaian serba biru, wajahnya bersih dan sikapnya sopan, tubuhnya tinggi sedang dan senjatanya pedang kini T. Hian Hwa memandang ibunya dengan matlah, terbelalak dan wajah berseri. Ibu mengenalnya? Benar, dia adalah pemuda seperti yang Ibu gambarkan aku pernah bertemu dengan Uian Bun. Ketika itu, dia datang ke Beng San bersama seorang gadis bernama Wan Kim Hui. Maksud kedatangan mereka mencarikan obat bagi ibu gadis itu yang terkena pukulan Hek Tok Chiang dari Lem He Chin Jin. Mereka ingin minta obat itu dari guruku, akan tetapi karena Bu Beng Kiam Sian telah tiada, maka aku memberikan obat penawar racun Hek Tok Chiang itu kepada mereka, dengan singkat Im Yang Siankou menceritakan tentang pertemuannya dengan Uian Bun dan Wan Kim Hui itu. Kemudian Tian Hwa Ami lanjutkan ceritanya ketika ia meninggalkan perguruan untuk mencari pengalaman dan untuk mencari orang tuanya sampai ia tiba di kota raja dan mula-mula ia membantu pangeran Chu Kiyong yang disangkanya seorang pangeran yang baik budi. Setelah tahu bahwa pangeran itu memiliki cita-cita yang tidak benar, ia lalu meninggalkannya. Kemudian ia memperdalam ilmunya di bawah gemblengan kedua dari Tian Bong Sian Jin dan ketika turun gunung ia terlibat dalam urusan di istana. Setelah bertemu ayah dan kakeknya dan dipercaya oleh kaisar yang masih paman tuanya sendiri, ia secara langsung berhadapan dengan pemberontak yang dipimpin oleh pangeran Chu Kiyong. Semua pengalaman itu ia ceritakan dan ibunya mendengarkan dengan penuh keharuan akan tetapi juga bangga. Setelah Tian Hwa selesai bercerita, pangeran Chu Kiyong memandang istrinya dan berkata, Eng Moi, sekarang engkau harus menceritakan semua yang kau alami. Aku masih terheran-heran dan sulit untuk percaya bahwa engkau, yang dulu lemah, bahkan pernah menolak untuk membunuh seekor tikus yang mengacau di dapur, tiba-tiba muncul sebagai seorang wanita sakti Chu Kiyong menghela nafas panjang. Memang, pengalaman seseorang terkadang amatlah aneh, tidak kalah aneh daripada dongeng-dongeng. Pengalaman Tian Hwa A tadi juga sudah aneh sekali dan sekarang giliranku bercerita. Aku tidak ingin menceritakan tentang segala penderitaanku karena hal itu hanya akan membangkitkan kenang-kenangan lama yang tidak enak. Singkatnya, ketika aku hanyut di sungai, dalam keadaan pingsan aku diselamatkan mendiang suhu Bu Beng Kiam Sian, Dewa Pedang Tanpa Nama. Aku dibawa ke bengsan, dirawat sehingga seminggu lalu menjadi muridnya. Nah, sejak saat itu aku hanya hidup untuk belajar ilmu silat dan ilmu pengobatan dari suhu. Kemudian, suhu menolong seorang anak laki-laki berusia 10 tahun, yaitu si Han Bu yang kemudian oleh suhu diserahkan kepadaku untuk menjadi muridku, akan tetapi mengapa engkau mengubah namamu menjadi Im Yang Sian Kou, yang muai tanya suaminya. Aku ingin mengubur nama lama itu yang hanya mendatangkan kesengsaraan dan suhu pula yang memberi aku julukan Im Yang Sian Kou, disesuaikan dengan ilmu esilat Im Yang Sian Kou yang ku pelajari sampai mendalam. Han Bu merupakan satu-satunya penghibur bagiku, apalagi setelah suhu Tiada. Dia menjadi murid akan tetapi juga pengganti keluarga sehingga sudah kuanggap sebagai anak sendiri. Maka, begitu dia turun gunung, aku merasa kesepian dan timbul niatku untuk pergi ke kota raja, Ah, ibu tentu ingin mengetahui keadaan ayah kata Tian Hwa. Im Yang Sian Kou tersenyum dan kedua pipinya yang masih halus itu menjadi kemerahan. Yah, bagaimanapun. Sakit hatiku, dia itu ayahmu, Tian Hwa dan aku juga menyadari bahwa dia tidak bersalah. Akan tetapi begitu tiba di sini, terjadi pertempuran itu. Aku bertanya-tanya dan mendengar tentang namamu yang dipuji-puji orang sebagai pendukung kerajaan dan engkau menentang pemerontak. Ketika aku melihat engkau bertanding melawan Lam Hai Chin Jin, tidak sukar bagiku untuk memihakmu. Aku mengenal Lam Hai Chin Jin sebagai seorang pengikut jenderal Nus Mkwi, dan di selatan dia merupakan seorang datuk yang terkadang melakukan perbuatan sesat. Maka aku segera turun tangan membantumu, semua orang bernapas lega. Kini mereka semua sudah mengetahui riwayat masing-masing selama keluarga itu cerai berai. Kini keluarga itu telah berkumpul dan bersatu kembali. Mereka seolah-olah mengalami kehidupan baru yang menjanjikan masa depan yang penuh kebahagiaan. Bo Hu Jin atau Sin Hang Chu So Lan Hui mengerahkan seluruh ginkangnya dan ia berhasil menyusul Ngo Beng Kuyong yang melarikan diri dari medan pertempuran sambil menculik pangeran Bo Hun Ki. Mereka sudah tiba di luar kota raja, di jalan yang sepi. Keparat Jahanam, Ngo Beng Kuyong, kiranya nama besarmu itu kosong belaka. Engkau tidak lebih hanya seorang tua bangkamau mampus yang pengecut dan penakut demi Tian Bo Hu Jin berteriak setelah ia berkelebatan melampaui lawan dan kini berhadapan dengan Ngo Beng Kuyong dengan sepasang pedang di tangan. Melihat bahwa pengejarnya hanya seorang saja, Ngo Beng Kuyong tertawa mengejek. Tentu saja dia tidak takut kepada nyonya itu. Tadi, dalam pertempuran, dia sudah mengenal ilmu silat nyonya ini dan walaupun harusnya akui bahwa wanita cantik ini memiliki ilmu pedang butong pai yang amat dasyat, namun kalau hanya bertempur satu lawan satu, dia merasa yakin akan mampu mengalahkannya. Kini di tempat sunyi itu, tentu saja hatinya menjadi besar. Dia melemparkan tubuh pangeran Bo Hun Ki yang lemas tertotok ke atas tanah sehingga tubuh itu bergulingan. Hatinyonya Bo Tenang melihat keadaan suaminya tidak terluka dan tidak terancam bahaya, maka tanpa membuang waktu lagi ia sudah memutar sepasang pedangnya dan menyerang dengan ganas dan sangat dasyat. Hai ii pedang kiri wanita itu menusuk ke arah muka di tengah-tengah antara kedua meteng Go Beng Kuyong dengan jurus Hui Inci Tian, awan mengeluarkan kilat, disambung dengan pedang kanan menyambar dari samping, melengkung menebas pinggang lawan dengan jurus Giyok Taiwi Ye Au, sabuk ke malam melingkari pinggang. Dua serangan beruntun ini berbahaya bukan main karena serangan pertama ke arah tengah-tengah antara sepasang meteng itu membuat lawan silau dan terkejut, pandangannya tercurah kepada sinar mencorong yang meluncur ke tengah dahi itu sehingga perhatiannya terhadap pedang kanan yang menyambar pinggang agak kurang. Akan tetapi Go Beng Kuyong adalah seorang ahli silat yang selain kuat juga sudah banyak sekali pengalamannya berkelahi, maka biarpun dia agak terkejut, tetap saja dia dapat menggerakkan tongkat tularnya ke sebelah kiri tubuhnya untuk menangkis babatan pedang kanan nyonya bong. Sing, peranggak bunga api berpijar menyilaukan metu dan dilain saat Go Beng Kuyong sudah membalas dengan serangan kilat yang amat hebat. Dia bukan hanya menggerakkan tongkatnya, melainkan menggerakkan tubuhnya yang berputaran seperti gasing dan tongkatnya mencuat dan menyambar dari pusingan badannya yang tidak dapat dilihat jelas itu. Tentu saja menghadapi serangan aneh ini, bong hujan terkejut, akan tetapi wanita itu memiliki gin. Keng yang tinggi, membuat tubuhnya dapat berkelebatan seperti seekor burung walet yang selalu dapat menghindarkan diri dari serangan tongkat yang tiba-tiba dari tubuh lawan yang berpusing itu. Perkelahian diri tempat sunyi itu semakin seru. Go Beng Kuyong bersilat dengan ilmu tongkat pet hantung, tongkat delapan penjuru, yang amat dasyat sehingga tubuhnya berputar seperti gasing. Untuk menghadapi ilmu tongkat yang amat hebat ini, bong hujan, nyonya bong, mainkan siang kiam, sepasang pedang, dengan ilmu pedang siang liong hoi tian, sepasang naga terbang ke langit, sebuah ilmu pedang dari butong kiam sut, ilmu pedang butong pai. Karena nyonya ini telah memiliki ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang amat baik, maka tubuhnya seperti berkelebatan terbang saja. Akan tetapi, bagaimanapun juga, Sin Hang Cu So Lan Hui atau nyonya bong yang lihai itu masih kalah pengalaman bertanding dibandingkan lawannya yang sudah berusia delapan puluh tahun. Kakek tua renta ini banyak sekali ilmunya yang aneh-aneh, bukan hanya gerakan silat yang aneh dan lihai, akan tetapi juga dia memiliki tenaga sihir yang kuat sehingga tertadang. Kalau dia membentak sambil mengerahkan tenaga sihirnya, bong hujin merasa betapa tubuhnya terguncang hebat yang membuat gerakannya agak kacau dan berkurang kecepatannya. Go Beng Kui Ong merasa girang. Kini dia tahu bahwa inilah kemenangannya dan dia pun semakin sering menyerang dengan pengerahan tenaga sihir. Dan tidak dapat disangka lagi bahwa nyonya bong kini mulai terdesak hebat. Melihat dari tempat dia rebah terguling dan telentang, pangeran bong hun ki merasa khawatir sekali. Dia melihat betapa istrinya mulai terdesak oleh kakek tua renta yang amat sakti itu. Dia tidak mengkhawatirkan keselamatan dirinya sendiri, akan tetapi dia amat mengkhawatirkan istrinya. Andai kata dia tidak berada dalam keadaan tertotok, tetap saja dia tidak mampu membantu istrinya. Tingkat kepandayan silatnya masih terlalu jauh di bawah tingkat mereka sehingga bantuannya bukan menolong bahkan selain mengacaukan permainan silat istrinya, juga dalam beberapa gebrakan saja dia akan roboh dan tewas. Kalau mungkin dia ingin berteriak kepada kakek itu yang dia tahu bernama Ngobeng Kui Ong agar kakek itu melepaskan istrinya dan membawa dia kemanapun di kehendakinya. Dia siap dan rela mengorbankan nyawa asalkan istrinya selamat. Namun dia tidak mungkin meneriakan keinginannya dan permintaannya itu. Dia mengenal baik istrinya, seorang pendekar wanita yang lebih menghargai nama dan kehormatan daripada nyawa. Maka, dia mulai memandang dengan muka pucat melihat istrinya kini repot sekali, hanya dapat menggunakan sepasang pedangnya untuk melindungi dirinya saja tanpa mampu balas menyerang. Bahkan sudah dua kali nyonya bong terhoyung ke belakang dan hampir terpelanting saking kuatnya hawap pukulan yang mengandung tenaga sihir itu melandanya. Ngobeng Kui Ong semakin ganas dan kini dia mendesak dengan tongkatnya yang amat berbahaya karena selain tongkat tular itu mengandung racun, juga tamparan tangan kirinya merupakan serangan yang lebih ganas dibandingkan Hek Tok Yang dari Lem He Chin Jin, murid keponakannya itu. Pada saat yang amat gawat itu, tiba-tiba terdengar seruan lembut. Sian Chai Mengetahui bahwa dahulu di waktu ia belum menjadi istri pangeran itu, hubungannya dengan Tian Bong Sian Jin amat akrab. Satu-satunya obat penawar yang dapat menyelamatkan nyawanya hanyalah jamur salju putih, atau bubuk racun ular laut. Kukira di ruangan obat istana terdapat obat-obat penawar itu. Mari kita cepat bawa dia ke sana, nyonya Bo Hun Ki lalu mencabut paku hitam, menggunakan sin kangnya untuk menyedot darah yang keracunan walaupun yang keluar tidak cukup banyak. Lalu ia menotok jalan darah di sekitar punda untuk mencegah menjalarnya racun hitam itu. Kemudian mereka membawa Tian Bong Sian Jin yang masih pingsan kembali ke kota raja dan langsung saja ke istana. Benar saja dugaan nyonya Bo Hun, di ruangan penyimpanan obat-obatan langka di istana terdapat obat penawar racun ular laut. Setelah diobati dengan racun ular laut untuk menangkal racun dari Hak Tok Ting, ternyata obat itu manjur sekali. Tian Bong Sian Jin siuman dari pingsannya dan terbebas dari ancaman maut. Hanya saja dia masih agak lemah dan perlu beristirahat beberapa hari. Begitu bangkit duduk dan melihat pangeran Bo Hun Ki dan nyonya Bo, dia segera mengucapkan terima kasih. Jiwi, kalian berdua, telah menyelamatkan nyawa Pinto, aku. Kalau tidak ada pangeran Bo dan Bo Hun Jin yang menolong, kiranya hari ini Pinto sudah tidak berada di dunia lagi, wah, Totiang, sebutan pendeta, ucapan apakah yang kau katakan ini? Ini terbalik sama sekali kata pangeran Bo Hun Ki. Saya diculik Go Beng Kui Ong, kemudian istriku mengejar dan bertanding melawan dia. Akan tetapi, Go Beng Kui Ong amat lihai dan agaknya istriku dan aku pasti akan binasa kalau saja tidak ada Totiang yang menolong kami berdua. Bahkan Totiang menghadang paku terbang untuk melindungiku sehingga Totiang sendiri yang terluka. Siapakah yang menolong dan siapa yang ditolong dalam hal ini Tian Bong Sian Jin tersenyum. Sian Chai, kita saling tolong, semua terjadi secara kebetulan. Nah, yang kebetulan inilah yang telah menolong, karena kebetulan tidak dapat kita buat. Hanya Yang Maha Kuasa sajalah yang menciptakan kebetulan sehingga kita diberi kesempatan untuk saling bantu. Sesungguhnya, Yang Maha Kuasa yang menolong kita semua, dengan care melalui orang lain yang dipergunakannya pada saat itu, benar sekali apa yang dikatakan Tian Bong Sian Jin tadi. Hanya Tuhan Yang Maha Kuasa sajalah yang dapat menolong manusia kalau hal itu dikehendakinya. Karena itu, segala puji dan rasa syukur tidak sepatutnya ditujukan kepada manusia lain, kecuali hanya kepada Tuhan. Kita semua seyogianya berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Pengasih katanyonya Bo dengan girang. Air, ucapan istriku ini mengingatkan aku kepada care orang-orang berterima kasih kepada Tuhan. Biarpun setiap saat mengucapkan terima kasih dengan suara lantang, biarpun setiap hari menyalakan depa berlutut di depan meja sembahyang dan memberi korban yang serba mewah untuk menyembah Tuhan, seperti yang dilakukan setiap orang untuk menyatakan terima kasih mereka kepada Tuhan, apakah hal ini sudah tepat dan benar? Mengapa kita selalu bersyukur, berterima kasih dan berdoa syukur kepada Tuhan setiap kali kita menerima anugerah, menerima berkat yang berlimpah, menerima hal-hal yang kita anggap menguntungkan dan menyenangkan? Mengapa kita bersungut-sungut dan tidak mengucap syukur kepada Tuhan yang kita anggap tidak memberkati kita kalau kita mengalami hal yang kita anggap merugikan dan tidak menyenangkan? Totiang, mohon penjelasan akan semua ini dan mohon petunjuk, apa yang sepatutnya kita sebagai manusia bertindak untuk menyatakan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tian Bong Sian Jin tertawa. Pangeran, untuk menyelidiki hal ini jangan kita hanya menerima pendapat seseorang karena kalau pendapat itu keliru, kita semua ikut keliru. Hidup ini adalah pengalaman kita semua, maka untuk menyadari akan kebenaran, kita dapat belajar dengan membuka macam melihat kehidupan itu sendiri, tanpa menilai, tanpa pendapat, hanya melihat dan merasakan. Mari kita menyelidiki bersama tentang apa yang engkau katakan tadi. Segala macam perbuatan kalau mengandung pamrih bagi diri sendiri, sudah pasti perbuatan itu palsu adanya dan hanya merupakan care untuk mendapatkan pamrihnya itu. Ada pamrih yang terkandung dalam perbuatan yang disebut baik, seperti ingin dipuji, ingin mendapatkan imbalan jasa, ingin dibalas, dan masih banyak lagi keinginan yang tersembunyi di balik perbuatan itu, semua bermaksud untuk menguntungkan dan menyenangkan dirinya sendiri. Jelas bahwa perbuatan pamrih itu tidak benar. Perbuatan tanpa pamrih adalah perbuatan yang spontan, akan tetapi perbuatan ini pun ada dua macam. Perbuatan spontan yang didasari rasa benci, sudah pasti tidak benar karena mengandung kekejaman dan permusuhan. Sebaliknya, segala macam perbuatan yang didasari kasih sudah pasti baik dan benar. Nah, kasih dari Tuhan yang kita terima berlimpah setiap saat, apakah kita hanya menjadi manusia-manusia yang hanya bisa minta dan menerima saja, tanpa pernah memberi? Lalu kalau kasih dari Tuhan diujudkan dengan berkat-berkat yang berlimpahan, apakah yang dapat kita lakukan untuk menyatakan bahwa kita benar-benar berterima kasih kepadanya? Tuhan Maha Kuasa, tentu saja tidak membutuhkan pemberian apapun dari siapa juga, akan tetapi sebagai rasa syukur dan terima kasih kita, kita dapat membantu Tuhan dengan menyalurkan berkat-berkatnya yang diberikan kepada kita kepada orang lain. Kita diberkati kekuatan yang lebih, mari kita salurkan berkat itu kepada orang lain, untuk menolong orang yang lemah dan membutuhkan pertolongan. Kita diberkati harta benda yang lebih, mari kita salurkan itu kepada orang lain, menolong orang yang membutuhkan karena miskin. Kita diberkati pengetahuan dan pengertian, mari kita salurkan berkat itu kepada orang lain yang tidak mengetahui dan kurang mengerti. Kita diberkati kedudukan dan kekuasaan tinggi, mari kita salurkan berkat itu untuk melindungi rakyat yang tidak berkedudukan yang tidak memiliki kekuasaan. Dengan demikian, tidak esiasialah semua berkat berlimpahan yang kita terima dari Tuhan dan berbahagialah orang yang menjadi alat Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan untuk menyalurkan berkat-berkatnya. Lihatlah, semua makhluk di dunia ini, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, semua merupakan penyalur berkat Tuhan. Pohon-pohon memberikan bunga, buah, daun, bahkan kayunya untuk manusia dan binatang. Binatang-binatang juga menyalurkan berkat Tuhan dengan memberikan segala yang ada padanya demi kesejahteraan manusia. Lihat angin, air, api, bahkan matahari dan bulan, mereka semua itu. Menjadi penyalur berkat Tuhan yang mutlak pentingnya bagi manusia. Lalu sekarang pertanyaannya yang harus kita tujukan kepada hati kita masing-masing, kita yang telah menerima setian banyaknya berkat dari Tuhan secara berlimpah melalui segala benda dan makhluk ciptaannya di muka bumi ini, apakah yang telah kita lakukan untuk menyatakan terima kasih kita kepada Tuhan dengan jalan menyalurkan berkatnya yang berlimpahan itu kepada pihak lain? Berkat dari Tuhan kita terima melalui manusia, hewan maupun tanaman. Tidakkah sudah sepatutnya kalau kita menyatakan terima kasih dan puji syukur kita juga melalui uluran kasih kepada sesama manusia, hewan, dan tanaman suasana menjadi sunyi sekali setelah Tian Bong Sian Jain berhenti bicara. Pangeran Bo Hun Ki dan Nyonya Bo dapat merasakan denyut jantung mereka sendiri dengan jelas. Semua kata-kata itu meresap sampai kesanubari mereka masing-masing. Justru dalam keadaan hening itu, di mana pikiran tidak berkeliaran dan hati tidak disibukan perasaan apapun, mereka dapat menerima semua ucapan tadi yang membangkitkan kesadaran mereka akan kebenaran yang hakiki. Pada saat itu terdengar langkah orang yang memecahkan keheningan itu. Bong Kun Liong, Bong Hwe Isiang, Bukong Liang, dan Gu Isiang Lin memasuki ruangan itu. Dua pasang orang muda ini sudah mendengar dari nyonya Bo bahwa Tian Bong Sian Jin yang menyelamatkan pangeran Bo Hun Ki dan istrinya adalah Guru Won Ho Sian Li Chiu Tian Hwe A. Maka mereka datang berkunjung untuk menengok keadaan kakek itu yang sudah mulai sembuh. Nyonya Bo memperkenalkan mereka kepada Tian Bong Sian Jin yang ikut merasa gembira bahwa nyonya Bo atau Shao Lan Hui yang dulu pernah menjadi sahabat baiknya itu kini hidup bahagia dengan seorang suami yang bijaksana dan Dua orang anak laki dan wanita yang gagah perkasa, bahkan agaknya telah menemukan calon dua orang mantu murid Xiao Lin Pai yang gagah dan baik pula. Diam-diam dia bersyukur karena seandainya Shao Lan Hui menjadi istrinya, belum tentu keadaannya akan sebaik dan sebahagia sekarang. Mereka bercakap-cakap dengan gembira dan dalam kesempatan itu, empat orang muda itu mendapatkan banyak petunjuk tentang kehidupan dari Tehian Bong Sian Jin. Ang Monio Chiu Yei Hang berhasil melarikan diri dan ia merasa girang bahwa tidak ada yang mengejarnya. Biarpun sebagai utusan General Wu Sam Kwei ia harus membawa kabar yang tidak mengembirakan karena usaha pemberontakan Pangeran Chu Kiong yang didukungnya telah gagal, namun ia berhasil membawa Tek Pai yang oleh Pangeran Chu Kiong diserahkan atau dititipkan kepadanya. General Wu Sam Kwei pasti akan girang sekali bisa mendapatkan Tek Pai itu karena sebuah Tek Pai dari Kaisar bagaimanapun juga memiliki kekuasaan yang disegani dan dihormati kalangan atas kerajaan. Setelah melakukan perjalanan yang cepat, menggunakan kuda yang selalu ditukar dengan yang baru setelah kuda itu kelelahan, akhirnya Ang Monio Chiu Yei Hang tiba di perbatasan Yunan Hu yang menjadi daerah kekuasaan General Wu Sam Kwei. Ia berhenti di Kota Mayong yang berada di dekat perbatasan dan termasuk daerah Yunan Hu. Karena merasa sudah berada di daerah sendiri, Ang Monio Chiu yang merasa lega dan aman lalu beristirahat dalam sebuah kamar di rumah penginapan. Ia telah melakukan perjalanan yang jauh dan berat sehingga tubuhnya terasa lelah sekali. Sampai dua hari dua malam ia melepaskan lelah, menghabiskan waktu itu untuk makan dan tidur saja. Setelah menginap dua malam, pada hari yang ketiga, ia melanjutkan perjalanan menuju ke ibu kota Yunan Hu yang letaknya masih sekitar 100 li, mil, dari Kota Mayong kini ia tidak tergesa-gesa dan telah menjual kudanya dan melanjutkan perjalanannya dengan jalan kaki. Siang hari itu panas sekali dan seperti biasa ia mengembangkan payungnya untuk melindungi mukanya dari sengatan sinar matahari. Tiba-tiba tampak bayangan putih berkelebat melaluinya dan ketika bayangan itu berhenti dan berbalik sehingga mereka saling berhadapan, Ang Moni Ocu melihat seorang pemuda tampan berpakaian putih menghadangnya sambil tersenyum lebar. Pemuda itu bukan lain adalah si Han Bu yang memang melakukan pengejaran terhadap Ang Moni Ocu. Setelah ia mendengar dari Wong Ho Sian Li bahwa tek tai dari kaisar yang diberikan kepada gadis itu telah dirampas pangeran Chu Kiong dan kemudian oleh pangeran itu diserahkan kepada Ang Moni Ocu yang kini membawa tek tai itu kabur menuju ke Yunan Hu di selatan Hai, nona berpayung merah yang cantik, engkau tergesa-gesa hendak ke manakah kata Han Bu sambil tersenyum. Ang Moni Ocu terbelalak memandang pemuda itu. Te adinya ia merasa tidak mengenal pemuda yang tampan dan tampak ramah ini, akan tetapi ia segera teringat bahwa ini adalah pemuda yang pernah ditawan dalam kamar tahanan di istana pangeran Chu Kiong. Padahal pangeran Chu Kiong sudah mengatakan bahwa kalau perjuangannya memberontak gagal, para prajurit yang menjaga tawanan itu diperintahkan untuk menghujaninya dengan anak panas sampai mati. Bagaimana sekarang tahu-tahu pemuda itu telah bebas dan berada di depannya? Akan tetapi gadis yang sudah banyak pengalaman ini dapat menenangkan hatinya kembali karena ia pun maklum bahwa tidak mungkin pemuda ini sengaja mengejarnya. Untuk apa mengejarnya? Pemuda ini tidak mempunyai alasan untuk mengejarnya. Dalam pemberontakan pangeran Chu Kiong itu ia hanya seorang pembantu yang tidak begitu penting. Dan tidak ada seorang pun mengetahui kecuali dia dan pangeran Chu Kiong sendiri bahwa tekpai dari kaisar itu kini berada padanya. Pula, Ang Moniocu memang amat tertarik kepada si Hanbu, pemuda yang tinggi besar dan jantan gagah berwajah tampan ini. Apalagi ia tahu bahwa ilmu esilat pemuda ini cukup tangguh dan sikapnya yang agak ugal-ugalan menambah daya tariknya sebagai seorang pemuda. Lumayan untuk teman bersenang-senang setelah setian lamanya melakukan pelarian yang melelahkan tanpa teman. Maka, ia tersenyum manis sekali ketika Hanbu menegurnya sambil tersenyum itu. Tanpa banyak berpura-pura lagi ia pun menjawab. Airh, engkau sudah dapat membebaskan diri dari tawanan pangeran Chu Kiong yang berengsek itu? Aku memang tergesa-gesa pergi meninggalkannya. Untuk apa aku membela pangeran yang gagal segala galanya itu? Aku tahu bahwa dia pasti akan gagal segala galanya, maka aku pun tidak sungguh-sungguh membantunya. Eh, siapa pula namamu? Si Hanbu, bukan? Hei, anak manis, sejak engkau ditawan sebetulnya aku ingin sekali menolongmu namun tidak mendapatkan kesempatan. Ah, aku memang tahu bahwa engkau adalah seorang yang baik hati, Ang Monil Chu kata Hanbu, diam-diam dia mengagumi kecantikan gadis itu. Bukan hanya wajahnya yang cantik manis, akan tetapi juga bentuk tubuhnya menggeirahkan. Seorang gadis yang amat menarik hati, memiliki daya tarik yang luar biasa, terutama keling matu dan senyum bibirnya yang menantang itu. Akan tetapi dia pun sudah mengetahui bahwa gadis yang menarik ini amat lihai dan berbahaya, juga sudah mendengar betapa gadis ini merupakan seorang iblis bertina yang suka menggoda laki-laki untuk kemudian dibunuhnya. Benar-benar seorang iblis bertina yang amat cantik. Tentu saja aku tidak mungkin bersikap tidak baik terhadap seorang pendekar muda yang gagah perkasa seperti engkau ini, si Hanbu. Sekarang katakan, mengapa engkau menyusahku? Dan bagaimana engkau dapat menyusulku sejauh ini? Hanbu tetap tersenyum. Aku meniru perbuatanmu, Nyo Chu. Aku juga menunggang kuda yang kutukar dan ganti dengan kuda lain setiap kudaku sudah kelelahan. Akhirnya aku dapat mengejarmu di sini, hem, dan apa yang dapat ku lakukan untukmu, pemuda gagah Angmonio Chu, perang pemberontakan pangeran Chu Kiong telah usai, pemberontakan telah dapat dihancurkan dan kini tidak ada lagi permusuhan antara engkau dan aku membelap pihak masing-masing. Karena itu, apabila engkau benar-benar hendak berbaik hati kepadaku, aku harap engkau suka menyerahkan Tek Pai yang kau terima dari pangeran Chu Kiong kepadaku, bibir yang berbentuk indah menantang itu bergerak-gerak mengarah senyum simpul yang nakal. Tek Pai, mengapa aku harus menyerahkan Tek Pai kepadamu, pendekar tampan Nyo Chu? Tek Pai itu oleh Mendiang Kaisar Sunci telah diberikan sebagai tanda kekuasaan kepada Wong Ho Sian Li Chiu Tian Hwa Putri Pangeran Chu Wan Kong. Pangeran Chu Kiong yang memberontak merampas Tek Pai itu dari tangan Wong Ho Sian Li ketika gadis itu tertawan. Kemudian pangeran Chu Kiong menyerahkan Tek Pai itu kepadamu, Nyo Chu. Nah, karena Tek Pai itu bukan hak milikmu, maka sudah sepatutnya kalau kau kembalikan kepadaku agar dapatku serahkan kepada yang berhak, yaitu Wong Ho Sian Li, bagaimana kalau Tek Pai itu tidak ada padaku, Han Bu bohong. Pangeran Chu Kiong sendiri yang mengaku bahwa Tek Pai itu dia serahkan kepadamu, bentak Han Bu. Sudahlah, jangan mempermainkan aku, Nyo Chu. Serahkan Tek Pai itu padaku dan tidak ada urusan lagi di antara kita, tidak ada permusuhan lagi. Kau tidak percaya dan mengira aku berbohong? Nah, silakan menggeledahku, Han Bu. Mari, di sini sepi tidak ada orang lain. Geledahlah aku gadis itu lalu menghampiri sebatang pohon besar di tepi jalan. Tempat itu teduh dan ia menurunkan payungnya, lalu menghampiri Han Bu dan berdiri dengan sikap menantang, membusungkan dadanya dan mengangkat kedua lengannya ke atas, memberikan tubuhnya untuk digeledah. Mendapatkan tantangan ini, Han Bu tersenyum malu-malu dengan muka berubah kemarahan. Bagaimana mungkin dia menggeledah dan menggerayangi tubuh Han Bu Nyo Chu untuk mencari Tek Pai yang mungkin disembunyikan di balik pakaiannya? Airh, bagaimana ini, Nyo Chu? Aku suka menggeledahmu, akan tetapi menggerayangi tubuhmu. Aku tidak mau bertindak tidak sopan dan kurang ajar terhadap wanita, ah, tidak apa-apa. Aku senang kalau engkau mau menggeledah dan mencari Tek Pai itu agar engkau yakin bahwa aku tidak berbohong kepadamu. Tek Pai itu memang tidak berada padaku, Han Bu, si Han Bu merasa serba salah. Tidak mungkin dia mau menggerayangi tubuh gadis itu untuk menggeledah. Bagaimana kalau gadis itu berbohong? Akan tetapi mungkin saja gadis itu memang tidak membawa Tek Pai karena memang sudah ia semiunyikan sebelumnya. Dia mencari akal, lalu berkata, Ang Moni O Chu, aku mendengar bahwa engkau adalah seorang wanita yang gagah perkasa dan sebagai seorang wanita gagah perkasa engkau tentu tidak mau berbohong. Benarkah itu? Tentu saja benar kata Ang Moni O Chu sambil tersenyum manis dan hatinya merasa senang. Kalau begitu, cobalah engkau membuat ikrar dengan mengikuti kata-kataku. Beranikah engkau? Tentu berani karena seorang gagah tidak takut akan apapun, bukannya, tentu saja aku beraninah ikuti kata-kata dan tirukan. Tek Pai itu tidak ada padaku, Tek Pai itu tidak ada padaku kata Ang Moni O Chu dengan tegas dan seperti main main. Kalau aku berbohong, kalau aku berbohong, gadis itu menirukan. Aku menjadi gadis yang paling jelek, paling tidak menarik, paling menjemukan di dunia ini. Aku menjadi gadis, Ang Moni O Chu tidak melanjutkan. Gadis mana mau disebut paling jelek, paling tidak menarik, dan paling menjemukan di dunia ini. Ha, ternyata engkau seorang gadis yang benar-benar gagah sehingga engkau tidak mau berbohong. Sekarang katakan, dimanakah Tek Pai itu, Ang Moni O Chu Hem? Tek Pai ada padaku, lalu apa yang akan kau lakukan kalau Tek Pai tidak kuserahkan kepadamu? Han Bu tertaksa akan ku pergunakan kekerasan karena aku sudah berjanji kepada guruku untuk mendapatkan Tek Pai itu kembali. Hai Hik, andai kata engkau dapat mengalahkan aku, lalu bagaimana engkau dapat mengambil Tek Pai dariku, pemuda ganteng? Kalau engkau dapat ku kalahkan dan menjadi tidak berdaya, tentu aku dapat mengambil Tek Pai itu dengan mudah darimu, betulkah itu? Memangnya engkau sudah tahu di mana Tek Pai itu ku simpan, Han Bu-Han Bu tertegun. Memangnya disimpan di mana mata pemuda itu memandang dengan sinar mencari-cari di seluruh tubuh gadis itu. Engkau mau tahu Ang Moni O Chu mengerling-kenit dan tersenyum lebar penuh arti. Tek Pai itu ku simpan di balik celanaku, di dekat pusar. Nah, beranikah engkau mengambilnya? Kalau berani, tidak usah kita bertanding. Aku tidak ingin kau pukul roboh, dan aku pun tidak ingin memukulmu. Silakan kau ambil saja dari balik celanaku dan aku tidak akan menjegahnya. Mari, ambillah, si Han Bu kembali gadis itu memajukan dada dan perutnya ke arah Han Bu sambil melangkah mendekati. Han Bu terpaksa mundur-mundur. Sialan, pikirnya. Pengakuan gadis itu bahwa Tek Pai itu disimpan di balik celana, membuat dia kehilangan akal. Apalagi gadis itu berada dalam keadaan sadar, bahkan andai kata gadis itu pingsan sekalipun, bagaimana mungkin dia dapat mengambil Tek Pai di tempat tersembunyi seperti itu? Hayo, Han Bu. Mengapa mundur-mundur? Kesinilah, ambillah Tek Pai itu. Mari Ang Moni Ocu dengan gembira menggoda dan ia merasa senang karena keraguan dan keengganan Han Bu itu jelas merupakan pertanda bahwa pemuda ini adalah seorang perjakatulan yang belum pernah berdekatan apalagi bergaul akrab dengan wanita. Aku, aku tidak mau mengambilnya darimu.